Intro Di dalam gajah birawan Kebu Kanigoro dan Adipati Hadiwijoyo beserta para pengombyem sudah siap untuk menerima kedatangan pasukan penjemputnya mereka berdiri rapi di belakang dua orang prajurit Wirotam Tomo yang tegak menanti pasukan penjemputnya menjemput calon pengantin tak lama kemudian pasukan penjemput telah berhenti di depan gerbang dalam gajah birawan pemimpin pasukan Tumenggung Jayasantiko berjalan mendekati Tumpak seorang prajurit Wirotam Tomo yang tegak berdiri di halaman depan pendopo keduanya berbincang sebentar lalu Tumenggung Tumenggung Jayasantiko bersama kedua orang prajurit Wirotam Tomo diikuti oleh Kebu Kanigoro beserta Adipati Hadiwijoyo dan di belakangnya diikuti oleh pengikutnya berjalan menuju ke tempat kuda putih yang sudah bersiap di tengah barisan Tumenggung Jayasantiko kemudian mempersilahkan Adipati Hadiwijoyo untuk naik ke atas punggung kuda putih dan sesaat kemudian terlihat Adipati Hadiwijoyo yang memakai busana kesatrian dengan gagahnya telah duduk di atas punggung seekor kuda putih Kebu Kanigoro beserta pengombyong yang lain menempatkan Tiri berdiri rapi di belakang kuda putih Ganjur pun mendesak maju ia ingin berjalan di dekat kemenakannya yang akan menjadi pengantin Tumenggung Jayasantiko kemudian berjalan menuju ke depan sebelah kanan lalu ia pun memberi aba-aba untuk berangkat dan bergeraklah barisan itu ke depan lalu memutar dan berbalik arah menuju keraton dan tak lama kemudian barisan pun telah memasuki pintu gerbang keraton dan langsung bergerak menuju ke bangsal kesatrian di depan kesatrian telah bersiap wakil dari keraton menantu Kanjeng Sultan Trenggono suami Ratu Kalinyamat Pangeran hadiri yang akan menerima kedatangan calon pengantin laki-laki untuk menjalani laku nyantri belajar adat istiadat Toto Kromo ataupun Subo Sito untuk menjadi keluarga keraton demat ketika barisan penjemput berhenti Adipati Hadiwi Joyo pun turun dari kudanya maka Tumenggung Jayasantiko kembali berjalan ke tempat Pangeran Hadiri melaporkan kedatangan calon pengantin yang akan nyantri penerimaan calon pengantin hanya berlangsung singkat Pangeran Hadiri maju ke tempat Adipati Hadiwi Joyo berbicara singkat dengan Kebu Kanigoro lalu Adipati Hadiwi Joyo bersama Pangeran Hadiri segera berjalan memasuki bangsal kesatrian diikuti oleh Kebu Kanigoro beserta semua pengombion ketika mereka berdua menghilang dibalik pintu maka Tumenggung Joyo Santiko pun segera membubarkan barisan penjemput hanya para prajurit dari kesatuan Wirotam Tomo yang tidak ikut membubarkan diri mereka berjaga di luar bangsal kesatrian bersiap untuk mengawal acara selanjutnya di bangsal kesatrian sebelum Adipati Hadiwi Joyo menjalani laku nyantri terlebih dulu harus menjalani acara siraman air untuk siraman diambilkan dari tujuh buah sumur yang berbeda di daerah sekitar kota Raja Demak penyiraman pertama dilakukan oleh Kebu Kanigoro kemudian dilanjutkan oleh para sesepuh Kibuyut Banyubiru Ki Ageng Butuh Ki Ageng Ngerang dan beberapa pengombiong yang lain tidak ketinggalan Ganjur pun minta supaya bisa ikut menyeram calon pengantin dengan air dari tujuh sumur yang berbeda aku adalah pamannya aku harus diperbolehkan ikut mengguyur kepala karebek dengan air dari tujuh sumur kata ganjur kepada Kiprayudo yang duduk di sebelahnya setelah melakukan siraman maka acara nyantri pun segera dimulai pangeran hadiri pun kemudian memperkenalkan semua adat istiadat keraton kepada calon pengantin laki-laki ketika adipati hadwi joyo sedang menjalani laku nyantri di bangsal kesatrian maka di bangsal keputren sekar kedaton gusti putri mas cempoko sedang menjalani acara sungkeman yang dipandu oleh kanjeng ratu kalinyamat acara sungkeman pun berjalan dengan lancar dan telah selesai dilaksanakan Lalu dilanjutkan dengan acara siraman calon pengantin putri Siraman pertama dilakukan oleh Kanjeng Prameswari, Kanjeng Ratu Kalinyamat, Kanjeng Ratu Prawoto, dan beberapa kerabat keraton yang lain Matahari terus merayap naik dan ketika matahari melewati puncak langit Maka acara selanjutnya yaitu acara tantingan pun segera dipersiapkan Lima orang prajurit Wirotam Tomo segera menuju Kaputren Mengawal calon pengantin putri Sekar Kedaton Gusti Putri Mas Cempoko Beserta Ratu Kalinyamat dan beberapa orang lain menuju ruang Sasono Sewoko Setelah itu dari kesatrian calon pengantin laki-laki Adipati Hadiwijoyo Dikawal oleh lima orang prajurit Wirotam Tomo dan diikuti oleh para pengombyong Berjalan menuju Sasono Sewoko Sambil berjalan di belakang Adipati Hadiwijoyo Ganjur pun bertanya kepada Prayogo yang berjalan di sebelahnya Ini acara apa lagi? Acaranya ternyata banyak sekali Kata Ganjur Tantingan Jawab Prayogo Ditanting Hei Prayogo Aku sudah tahu Apa jawaban karepet nanti? Kenapa harus ditanting? Tanya Ganjur Aku juga tidak tahu Ki Coba Ki Ganjur tanya kepada Kitumenggung Joyo Santiko Beberapa saat kemudian Rombongan calon pengantin pria sudah sampai di depan Sasono Sewoko Dan di dalamnya telah menunggu Kanjeng Sultan dan Kanjeng Prameswari yang duduk di kursi Bersama Sekar Kedaton Gusti Putri Mas Cempoko yang duduk bersimpuh di hadapan Kanjeng Sultan Sedangkan di belakangnya duduk bersimpuh Kanjeng Ratu Kalinyamat dan Kanjeng Ratu Prawoto bersama para kerabat keraton yang lain Didekat Kanjeng Sultan duduk bersilah pengawal setianya Tumenggung Gajah Birowo dan Tumenggung Gagak Anabrang Sedang di belakangnya berdiri tegak songsong Kasultanan Demak yang berwarna kuning emas Didepan Sasono Sewoko Adipati Hadi Wijoyo disambut oleh Putra Mahkota Kasultanan Demak Bagus mu'min dari pasang gerahan Prawoto yang sekarang bernama Sunan Prawoto Beserta menantukan Kanjeng Sultan dari Kalinyamat Pangeran Hadiri Mereka kemudian memasuki Sasono Sewoko Adipati Hadi Wijoyo menempatkan diri di sebelah Sekar Kedaton Sedangkan Sunan Prawoto dan Pangeran Hadiri duduk bersilah di samping Kanjeng Sultan Setelah terlebih dulu menyembah Kemudian semua pengombiung duduk bersilah di hadapan Kanjeng Sultan Sekar Kedaton yang datang terlebih dulu di Sasono Sewoko Wajahnya menunduk Tapi bibirnya terlihat sedang tersenyum Kakang Mas Hadi Wijoyo memang gagah kalau memakai busana kesatrian Kata Sekar Kedaton Gusti Putri Mas Jempoko hampir tidak terdengar Saat ini aku berada di sebelah Kakang Mas Hadi Wijoyo Tetapi aku tidak boleh berbicara apapun Harus menunggu sampai besok pagi Hmm lama sekali Kata Bunga Cempoko di dalam hatinya Setelah itu acara tantingan pun segera dimulai Adi Pati Hadi Wijoyo bersama Sekar Kedaton Gusti Putri Mas Jempoko Menggeser duduknya mendekat ke Kanjeng Sultan Acara tantingan berlangsung singkat Kedua calon pengantin ditanya oleh Kanjeng Sultan Tentang kesiapan dan kemantapan mereka menjadi sepasang suami istri Adi Pati Hadi Wijoyo dan Sekar Kedaton pun menjawab singkat Mereka telah siap dan tidak ragu-ragu untuk menjalani kehidupan Sebagai suami istri Ketika Adi Pati Hadi Wijoyo menyatakan Kesanggupannya Ganjur pun berbisik perlahan kepada orang yang duduk bersila di sebelahnya Nah apa kataku tadi Karebet pasti mau Kalau ia menjadi suami Sekar Kedaton Kata Giganjur dengan bangga Orang yang di sebelahnya Prayogo hanya menjawab dengan desisan Ssshhh Cep lakep Giganjur terdiam Dia baru sadar kalau berada di hadapan Kanjeng Sultan Siapapun tidak diperkenankan berbicara sendiri tanpa melalui Kanjeng Sultan Kanjur pun gemetar Dia melirik ke arah prajurit Pirotam Tomo Dan dia merasa beruntung Karena tak seorang prajurit pun yang mendengar suaranya Setelah acara tantingan selesai Maka Kanjeng Sultan beserta Kanjeng Prameswari berdiri dikawal oleh kedua Tumenggung Meninggalkan Sasono Sewoko Menuju ruang dalam keraton Setelah itu Adipati Hadi Wijoyo diiringi Pangeran Hadiri Dan Sunan Prawoto dikawal oleh lima orang prajurit Pirotam Tomo Dan diiringi para pengombion Meninggalkan Sasono Sewoko menuju ke Bangsal Kesatrian Demikian juga dengan Sekar Kedaton Ia pun berjalan menuju Kaputren Bersama Ratu Kalinyamat dan Ratu Prawoto Diikuti oleh para pengiring lainnya Setelah mengantar Adipati Hadi Wijoyo pulang ke Bangsal Kesatrian Maka Kebukanigoro beserta para pengombion lainnya berpamitan Kembali ke dalam gajah birawan Sedangkan Adipati Hadi Wijoyo tetap berada di Bangsal Kesatrian Sampai acara ijab kabul besok pagi Sementara itu di Kaputren Setelah matahari terbenam nanti Akan ada acara khusus untuk pengantin putri Mito Dareni Malam harinya di Kaputren pada malam Mito Dareni Semua perhatian tertuju kepada Gusti Putri Mas Tempoko Yang sedang dirias oleh Juru Rias Kedaton Seorang emban yang gemuk berkata lirih kepada seorang perempuan di sebelahnya Waduh Gusti Putri memang menglingi Kalau sudah dipayasi pengantin Ih aku ingin jadi pengantin lagi Perempuan yang di sebelahnya Nyai Madusari berkata Jadi kau dengan Abdi Dalam yang kurus itu Belum menjadi pengantin Belum Dari dulu dia cuma janji-janji terus Kata emban yang gemuk itu sambil tersenyum Kanjeng Prameswari pun memuji kecantikan anaknya Ajeng Kau malam ini terlihat sangat cantik Semua pengantin kalau dipayasi Berubah menjadi cantik kanjeng ibu Jawab Sekar Kedaton Gusti Putri Mas Tempoko Ajeng Besok setelah menjadi istri Adipati Hati Wijoyo Namamu akan berubah Menjadi Ratu Mas Tempoko Kata Kanjeng Prameswari Sentiko dawuh kanjeng ibu Kata Sekar Kedaton Kau memang cantik malam ini nih Mas Manglingi Sayang Adipati Mas Hati Wijoyo Saat ini tidak bisa memandangmu Bagaimana kalau besok pagi Adipati Mas Hati Wijoyo Tidak mengenalimu nih Mas Kata Ratu Kalinyamat Ah Yunda Ratu Kakang Mas Hati Wijoyo Pasti tahu dimana aku Karena dari ratusan orang yang hadir Hanya akulah satu-satunya wanita Yang berani memakai cunduk mentul Kata Sekar Kedaton Dengan tersenyum Malam itu di Kaputren Adalah malam Mito Dareni Bagi calon pengantin Putri Suatu malam terakhir bagi seorang gadis Karena esok hari semuanya akan berubah Pemuda yang selama ini menjadi belahan jiwanya Akan bersama-sama mengarungi lautan suka dan duka Sampai di penghujung usia Waktu hampir mencapai tengah malam Ketika Sekar Kedaton beranjak tidur Dan malam itu bunga tempoko sulit sekali tidur Angan-angannya melayang-layang Menembus awan Meniti pelangi Hatinya penuh dengan harapan Disertai deguk kencang denyut nadinya Tak terasa Besok pagi Dia akan melangkah menuju gerbang pernikahan Begitu bahagianya Sesuatu yang dahulu hanya sebatas angan-angan Untuk hidup bersama Dengan seorang pemuda tampan dari pengging Besok pagi akan menjadi kenyataan Sayup-sayup terdengar Suara kentongan dari kejauhan yang ditabuh dengan irama doromulo Kemudian disusul dengan suara kentongan Dengan nada yang sama Yang ditabuh oleh prajurit yang sedang jaga di depan kaputren Bintang pun masih berkerlip dan bulan pun masih tetap bergerak ke barat Fajar yang menyingsing di ufuk timur telah mampu membuat langit berwarna semburat merah Sayup-sayup terdengar koko ayam jantan dan kicau burung di atas pohon belimbing Dika dilangu Setelah sholat subuh berjamaah Kanjeng Sunan Kalijogo segera memanggil dua orang santrinya Untuk diajak menghadiri ijab kabul Pengantin Kasultanan Demak Kita menuju dalam gajah birawan Nanti kita bersama-sama menuju keraton Kata Kanjeng Sunan Kalijogo Baik Kanjeng Sunan Kata dua orang santrinya Setelah hari menjadi terang Maka berangkatlah Kanjeng Sunan Kalijogo ke arah barat Bersama dua orang santrinya menuju dalam gajah birawan Setelah naik rakit yang berada di pinggir Kali Tuntang Maka Kanjeng Sunan Kalijogo berjalan ke utara Dan tak lama kemudian Kanjeng Sunan telah memasuki pintu gerbang dalam gajah birawan Di sana Kebu Kanikoro beserta para pengombiung telah bersiap Anak Mas Kanikoro Kita berangkat sekarang Tanya Kanjeng Sunan Kalijogo Iya Kanjeng Sunan Kita menuju ke Satrian Lalu menuju Sasonosewoko Untuk melaksanakan ijab kabul Kata Kebu Kanikoro Anak Mas Kanikoro Sudah mempersiapkan saksi Tanya Kanjeng Sunan Sudah kan Jeng Sunan Jawab Kebu Kanikoro Baik Kita berangkat sekarang Kata Sunan Kalijogo Dua orang prajurit Wirotam Tomo yang berjaga di dalam gajah birawan segera bersiap Salah satu dari mereka Mengantar para pengombiung ke bangsal ke Satrian Maka berjalanlah rombongan para pengombiung calon pengantin laki-laki menuju bangsal ke Satrian Di depan sendiri berjalan Kebu Kanikoro Dan di sebelahnya berjalan Kanjeng Sunan Kalijogo Beberapa saat kemudian Rombongan sudah memasuki pintu gerbang keraton Dan terus berjalan menuju ke Satrian Di depan ke Satrian Adipati Hadiwijoyo sudah bersiap Nanti pada waktu berangkat Separuh prajurit patang puluhan Akan mengawal Adipati Hadiwijoyo Sedangkan yang separuh lagi Akan mengawal rombongan Sekar Kedaton Tumenggung Joyo Santiko Segera menghampiri Kanjeng Sunan Kalijogo Dan Kebu Kanikoro Setelah semuanya siap Maka Tumenggung pun segera memerintahkan Separuh dari prajurit patang puluhan Untuk menjemput rombongan pengantin putri Di Kaputren Lalu membawanya ke Sasono Sewoko Setelah menunggu sejenak Beberapa saat kemudian Rombongan pun berangkat Dari Bangsal Kesatrian Menuju Sasono Sewoko Dikawal oleh 20 prajurit patang puluhan Adipati Hadiwijoyo berada di depan Di sebelah kanannya Berjalan Kanjeng Sunan Kalijogo Di sebelah kirinya Berjalan Kebu Kanikoro Setelah itu rombongan pengombyong Berada di belakangnya Dan yang terakhir adalah Para prajurit patang puluhan Sesampai di Sasono Sewoko Ternyata rombongan pengantin putri Sekar Kedaton Telah lebih dulu tiba di sana Tumenggung Dari pihak adipati Hadiwijoyo Yang bertindak sebagai saksi Adalah saudara seperguruan Yang juga menjadi sedulur Sino Raweti Kiageng Pengking Yaitu Kiageng Butoh Duduk agak di belakang Para pengombyong dari rombongan Para pengantin Dan agak di sebelah pinggir Prayogo Yang duduk bersila di sebelah ganjur Heran melihat ganjur terlihat gelisah Ki ganjur Kenapa Wajahmu kau tekuk begitu Seharusnya Ki ganjur banyak tersenyum Karena kemenakannya menjadi pengantin Kata Prayogo Kenapa Ki Kepukanigoro Memilih Kiageng Butoh Sebagai saksi Aku kan pamannya Harusnya aku yang dipilih menjadi saksi Kata ganjur Seharusnya Aku yang ditanya terlebih dulu Apakah aku bersedia menjadi saksi Kata ganjur Kata ganjur selanjutnya Sudahlah Ki ganjur Besok Kalau Ki ganjur menjadi pengantin Ki ganjur bisa memilih siapa Yang akan dijadikan saksi Kalau aku dipilih Aku juga bersedia Ki ganjur Kata Prayogo Ganjur tidak menjawab Tetapi terdengar Dia menggermeng Dengan suara yang hampir tidak terdengar Di belakang pengantin putri Duduk bersimpuh Ratu Kalingyamat Ratu Prawoto Dan beberapa kerabat keraton yang lain Di dekatnya Di atas sebuah dingklek yang agak tinggi Terdapat sebuah kotak yang berisi perlengkapan mas kawin Tak lama kemudian masuklah kanjur Kanjur Beserta kanjur Kanjur Prameswari Dikawal oleh Tumenggung Gajah Birowo Dan Tumenggung Gagak Anabrang Tak lupa di belakangnya dibawa pula songsong Kasultanan yang menandakan kehadiran kanjur Sultan Demak Setelah kanjur Sultan duduk di depan Dan disebelahnya duduk pula kanjur Prameswari Maka ijab kobul pun segera dimulai Ternyata kanjur Sultan sendiri yang berkenan menikahkan putrinya Hanya singkat berlangsungnya ijab kobul Setelah Adipati Hadiwijaya menjawab Dan mengucapkan kalimat ijab kobul Dan disaksikan oleh kedua orang saksi Serta adanya mas kawin yang berada di dalam kotak kayu berukir Maka acara ijab kobul pun dianggap sah Kemudian acara yang terakhir Doa pun segera diucapkan oleh kanjeng Sunan Kalijogo Setelah doa selesai Maka kanjeng Sultan dan kanjeng Prameswari Segera kembali ke ruang dalam Dan kedua rombongan pengantin pun Bersiap untuk berjalan kembali ke Kesatrian dan ke Kaputren Danjur pun bertanya kepada Prayogo yang masih berada di sebelahnya Setelah dari Sasono Sewoko Sekarang kita menuju ke Sasono Handrawino Tanya ganjur Tidak di ganjur Acara di Sasono Handrawino Nanti setelah acara panggih Nanti siang Kata Prayogo Sambil berbisik ke telinga ganjur Prayogo pun berkata Nanti kita akan mendapat makanan Di Bangsal Kesatrian Rombongan pengantin putri pun telah berdiri Dan berjalan kembali ke Kaputren Kemudian rombongan Adipati Hatiwi Joyo pun Bersiap untuk kembali ke Kesatrian Tumenggung Joyo Sentiko Kemudian mempersilahkan Adipati Hatiwi Joyo Untuk berjalan keluar dari Sasono Sewoko Dan sesaat kemudian Mereka pun berjalan menuju Kesatrian Prayogo Kenapa Karebet tidak menuju ke Keraton Kilen Mereka sudah sah Menjadi suami istri Kenapa harus kembali ke Kesatrian Tanya Giganjur Ya Karena jarak ke Kesatrian Lebih dekat Kalau ke Keraton Kilen Jaraknya lebih jauh Kata Prayogo Sambil tertawa Ganjur pun memandang Prayogo Bibirnya terlihat bergerak-gerak Tetapi tidak ada suara apapun Yang keluar dari mulutnya Kaki-kaki mereka masih berjalan terus Tak lama kemudian Mereka pun telah sampai Di Bangsa Kesatrian Semuanya masuk ke dalam Kecuali para prajurit patang puluhan Yang menunggu untuk mengantar sang pengantin Untuk menyelesaikan acara yang terakhir Panggih Yang dilanjutkan dengan acara Di Sasono Handrawino Persiapan untuk acara panggih telah dilakukan Sejak semalam Di bagian samping Sasono Sewoko Telah disiapkan seperangkat gamelan Yang akan dibunyikan Sewaktu kedua pengantin akan bertemu Sasono Handrawino Sasono Handrawino pun Sudah disiapkan untuk menampung tamu yang diundang oleh Kanjeng Sultan Meskipun Kanjeng Sultan tidak mengundang para Raja Monconegoro Tetapi para penguasa daerah perdikan Kabupaten maupun Kadipaten di wilayah Kasultanan Demak Semua diundang ke kota Raja Demak Para tamu yang diundang Kanjeng Sultan Berasal dari daerah Asam Arang Tegalan Jeporo Kudus Pati Tuban Jipang Trawulan Dan beberapa daerah di Bangwetan Seloh Kewu Weti Simo Banyu Biru Pingit Sarapadan Sampai ke Gunung Kidul Cirebon Dan beberapa daerah di Bangkulon Tidak Jeporo Jeporo Tidak Jeporo Dan